Jelang perhelatan Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Umum Daerah serentak pada November 2024 mendatang, ternyata masih banyaknya ditemukan permasalahan. Salah satunya permasalahan belum selesainya nota perjanjian hibah dana atau NPHD di beberapa kabupaten kota di Aceh. Hal itu dijelaskan pada saat pelaksanaan rapat koordinasi terpadu terkait dengan persiapan pelaksanaan pilkada tahun 2024 di Ruang Rapat Badan Anggaran atau Banggar DPRA Aceh. Selain anggota Komisi I DPR Aceh, rapat tersebut juga dihadiri oleh KIP Aceh, Panwasli Aceh, Polda Aceh, Pangdam Iskandar Muda, serta unsur terkait lainnya. Dari hasil paparan yang disampaikan dalam rapat, Ketua Komisi I DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaki, menyampaikan pemerintah Aceh harus memberi petunjuk dan atensi kepada pemerintah kabupaten kota, serta mendorong pemerintah daerah untuk segera mempercepat proses pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan pilkada 2024 kepada penyelenggara di wilayah masing-masing. Kalau Panwasli ada 11, 11 kabupaten kota. Jika merujuk ke KIP ada 6, ada yang sudah dilakukan tapi masih dianggap kurang. Yang Panwasli sama sekali itu belum tanda tangan NJAD. Ini sudah kita minta tadi kepada pemerintah Aceh untuk segera menyampaikan surat dalam 2 hari ini kepada kabupaten kota yang belum melakukan tanda tangan MPHD. Karena ini penting, karena akan mengganggu proses pelaksanaan tahapan pilkada jika tidak segera dilakukan. Nah apa kira-kira kendala kabupaten kota nanti bisa dimusyawarkan kembali oleh kepala daerah bersama dengan DPR setempat, kemudian bersama dengan lembaga penyelenggara pemilik di sana, apa jalan keluar terbaik. Jadi pemerintah provinsi menyampaikan surat edaran, memberi petunjuk, dan melakukan asistensi. Jadi persoalan-persoalan yang ada di kabupaten kota. Karena ini sepertinya wajib yang tidak ada bantuan dari pusat. Wajib. Sementara itu Ketua KIP Aceh Saiful mengatakan, untuk penyaluran anggaran pilkada 2024 hingga saat ini baru sekitar 16 kabupaten kota yang telah melakukan penyaluran dana hibah hingga 100 persen, sedangkan sisanya belum sepenuhnya ditransfer. Tujuh daerah itu yakni Aceh Utara sudah 97 persen, Bidijaya 78 persen, Aceh Selatan 70 persen, Gayolues 58 persen, Aceh Tenggara dan Aceh Tengah masing-masing baru 40 persen, sedangkan Aceh Jaya baru 25 persen. Saiful berharap agar daerah-daerah tersebut dapat segera mencairkan dana hibah agar pelaksanaan pilkada 2024 nanti berjalan lancar dan sesuai harapan. Alhamdulillah sampai saat ini proses pelaksanaan pilkada kita diakci berjalan lancar, baik dari sisi personel SDM maupun sisi anggaran. Dan Alhamdulillah sampai hari ini dari 23 kabupaten kota, sudah 16 kabupaten kota yang sudah menerima transfer dari pemerintah daerah anggaran pulkada 100 persen. Jadi ada tersisa 6 kabupaten kota lagi yang sedang berlancar. Dan insya Allah akan segera dicairkan. Untuk yang belum ini, apa kendalanya? Pertama, karena memang di NPHD-nya itu ada 3 termin penyaluran anggaran-anggarannya. Dan ada juga 3 kabupaten yang memang saat ini sedang diajukan proses pencairan. Itu pencairannya apa? Salah satunya Aceh Jaya, terus ada Aceh Utara, Aceh Selatar, ada 6. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.